Benar, akar gigi merupakan sumber adanya kuman di dalam mulut. Sebelum melakukan pembuatan gigi tiruan, sebaiknya semua sumber infeksi dihilangkan, termasuk pencabutan akar gigi dan pembersihan karang gigi. Karena pada dasarnya gigi itu bergerak ke arah yang kosong, jika ada gigi yang ompong, nantinya gigi depan, belakang, atas, dan bawahnya bisa bergerak ke arah yang kosong tersebut. Jika keadaan ini dibiarkan terus-menerus, maka bisa menyebabkan pola gigitan dan pola pengunyahan menjadi tidak seimbang di dalam mulut. Untuk gigi tiruan lepasan, bisa untuk usia remaja, namun untuk gigi tiruan cekat seperti crown, bridge, atau implan, pada dasarnya harus dilakukan pemeriksaan maturasi akarnya terlebih dahulu. Jika akar gigi sudah menutup sempurna, maka prosedur pembuatan gigi tiruan cekat bisa dilanjutkan. Total kunjungan pada prosedur implan umumnya adalah 5 kali kunjungan. Diawali dengan kunjungan pertama, yaitu konsultasi, pemeriksaan klinis, kemudian ada pemeriksaan ronsen, dan pencatakan model studi. Jika dari hasil pemeriksaan pasien indikasi untuk perawatan implan, maka dilanjutkan dengan kunjungan kedua, yaitu prosedur pemasangan implannya itu sendiri. Kemudian kunjungan ketiga adalah kontrol pertama pasca perawatan implan dan juga lepas jahitan. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan keempat, yaitu kontrol pasca perawatan implan setelah 39, untuk melihat apakah sudah terjadi oseo integrasi. Kemudian dilanjutkan dengan pencetakan untuk pembuatan crown, dan kunjungan terakhir adalah pemasangan dari crown implan tersebut. Karena keadaan gigi dan jaringan pendukung setiap pasien itu berbeda, pencetakan adalah prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan bentuk jaringan keras dan jaringan lunak di dalam mulut, sehingga nantinya bentuk gigi tiruan akan sesuai dengan keadaan mulut pasien. Tentunya dengan pemeriksaan yang lengkap, implan gigi tidak berbahaya. Diawali dengan anamnesa untuk mendapatkan informasi mengenai apakah pasien memiliki penyakit sistemik, alergi, dan lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang berupa ronsen panoramik dan CDCT, untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan gigi dan mulut secara keseluruhan. Crown dan bridge sama-sama merupakan jenis gigi tiruan cekat. Perbedaannya adalah, crown digunakan untuk merestorasi gigi yang rusak atau patah, sedangkan bridge dilakukan untuk menggantikan satu atau lebih gigi yang hilang. Bridge memanfaatkan gigi-gigi di sebelahnya sebagai penyangga dari gigi yang hilang. Gigi tiruan cekat dapat bertahan 7-15 tahun, tergantung maintenance yang pasien lakukan, seperti bagaimana mereka menjaga oral hygiene-nya sehari-hari, kemudian menghindari kebiasaan buruk seperti bruksism dan clenching, dan juga kunjungan rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk check-up dan scaling. Gigi tiruan lepasan harus dilepas saat pasien tidur dan direndam di air semalaman. Hindari menyikat gigi tiruan terlalu sering, cukup dengan mencucinya di bawah air mengalir untuk membersihkan. Kontrol ke dokter gigi rutin untuk cek kondisi gigi tiruan, dan ketika merasa gigi tiruan sudah tidak fit dan tidak stabil di dalam mulut. Terima kasih telah menonton!